Intro Uang memang bisa membeli sebagian besar hal dalam hidup ini Jangan kan cuma klub bola, kebahagiaan saja bisa dibeli Yang balik lagi di propaganda program Sepak Bola Untuk Anda Mantap bersama saya Frasi TV di Aditya dan rekan saya Alikadu Yang selama 30 menit ke depan akan manmani Anda dengan cerita-cerita menarik Di dunia permancingan Bukan dong, saya kira tadi openingnya malah teguh loh Tiba-tiba jadi acara Kak, uang itu kan sebenarnya bisa membeli banyak hal dalam hidup ini Tapi, Alika tau gak apa yang gak bisa dibeli dari uang? Wah, hampir semua sekarang bisa sih dibeli sama uang Mungkin tadi terlalu krisis tapi kebahagiaan Kebahagiaan bisa dong Bisa ya sebenarnya Mungkin yang gak bisa dibeli itu kalau sekarang masa lalu Oh, iya belum ada alatnya ya Belum ada alatnya, bener Dan juga cufflink di surga Wah, kalau itu emang belum bisa Tapi katanya udah ada yang punya kunci-kunci Kunci ke surga tuh ada yang pegang Tapi di Inggris kak ya Oke Alika mau punya duit 500 juta miliar triliun itu Tapi kalau mau beli klub bola itu sebenarnya tidak semudah itu Tidak sembarangan Tidak sembarangan bisa Ada selama hal yang harus dipenuhi agar kepemilikan tidak bertepuk sebelah tangan Karena emang di Inggris itu ada yang namanya the owner and director test Jadi emang sejak 2004 nih semua pihak yang terlibat menjalankan Dalam memiliki klub harus lolos owner dan director Ada tes khususnya Ada tesnya Jadi FA ini memperkenalkan tes ini untuk melawan kemungkinan korupsi Dan kurangnya transparansi dalam kepemilikan klub sepak bola Kecelangan lah Nah tes ini juga dilakukan demi melindungi reputasinya Dan citra sepak bola sendiri Untuk melindungi reputasi dan citra sepak bola Dilakukan dengan cara tesnya yang bener Itu di owner and director test ada yang sampai jual sawah gak sih? Ya gak kan nanya aja ini Gak mungkin dong Kan gak mungkin bisa jabatan dibeli dengan uang Gak mungkin Kenapa saya lagi takut ya Si owner and director test ini berlaku buat semua klub di Premier League English Football League, Nation League, East Mian League, Northern Premier League, dan Southern Premier League Gak cuma di klub utamanya Betul sekali, di bawah-bawahnya juga Jadi kalau Premier League sama EFL itu mengetes klub di divisinya Sementara FA itu mulai dari divisi 5 sampai 3 divisi di bawahnya Tes ini membuat persyaratan kepemilikan klub di Inggris menjadi yang paling ketat di industri manapun di Inggris Tes ini bahkan kak dianggap melampaui tes persyaratan hukum perusahaan Bahkan jauh lebih ketat jauh lebih besar Daripada bikin perusahaan di Inggris Daripada bikin perusahaan di Inggris Tapi What? Tes ini masih kalah sama di Indonesia Apa tuh? Contohnya nih Misalkan tes SIM Harus zigzag Itu Padahal kita di jalan gak sih Iya di jalan kita zigzag di tilak Jadi kita melakukan tes yang gak mungkin ada di kehidupan jatah Sebenernya Jadi Selanjutnya Jadi ini jadi langsung muncul pokoknya nih Jadi siapa aja nih yang harus menjalani tes ini Jadi tes ini dia harus dijalani bagi semua orang yang dianggap sebagai petugas klub Termasuk semua orang yang punya kuasa Jadi seperti nih Direktur perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang perusahaan itu sendiri Kontrol langsung atau tidak langsung terhadap klub Termasuk pemegang 30% saham Atau lebih petugas dari industrial dan providence society Ketua sekretaris atau bendahara dari klub yang merupakan asosiasi tidak berbadan hukum Itu semua harus menjalani tes ini Menjalani tes tadi ya Jadi gak cuma ah owner klubnya doang Ah pemainnya doang Enggak Tapi semua jajaran yang berkerja disana harus menjalani tes ini Terus kan suka ada pertanyaan ya Tes kayak apa sih Yang harus dijalani Apa tadi ngawang-ngawang Apa harus tes fisik Wah Itu juga Setelah menjawab Jadi gendut Bagaimana gura Iya Nah ada materi tes yang diujikan Antar divisi ini Biasanya mirip sih Oke Yang diujikannya Pada umumnya Peserta tes ini bakal didisqualifikasi sebagai direktur atau pemilik klub Kalau mereka ini ada beberapa poin ya Yang pertama Dilarang oleh hukum yang berlaku Misalnya Hukum di Inggris melarang rangkap jabatan Oh yang pernah kita bahas Iya Jadi gak boleh tuh Misalkan kepala polisi jadi ketua bulu tangkis misalnya gitu Ini di Inggris kan Iya Nah terus Punya kuasa atau pengaruh dengan klub lain Kayak kemarin juga gak boleh ada dua kapi milik Gak boleh Tapi mungkin kalau bisa menguasai peredaran narkoba gak apa-apa Jadi online Online gak apa-apa Terus punya kepentingan besar di klub lain Iya sama juga Dua klub itu ya Pernah kita bahas juga Dan belum menjalani hukuman pidana Yang melibatkan ketidakjujuran Korupsi penyelewengan keadilan Atau pelanggaran serius terhadap undang-undang perusahaan SKCKnya harus asli Harus asli Nah ada juga yang berikutnya nih Pernah dihukum dalam aturan FA Karena melanggar soal perjudian atau penyuapan Berarti gak boleh tadi Iya Atau yang punya histori yang jelek gak boleh Tengah dinyatakan bangkrut Atau sedang mengajukan pilot Nah ini tuh berarti lagi ada masalah keuangan Masalah keuangan Part 2 lagi Poin 2 Dari Sexual Offense Act 2003 Jadi pernah ada kasus yang nyangkut gitu Nah yang ke sembilan ada Dia pernah bertugas di dua atau lebih klub Yang memiliki kepailitan terpisah dalam 5 tahun terakhir Atau artinya Tiap ada dia di klub Klubnya bangkrut Ini juga preven Daripada bangkrut lagi kan Gara-gara ada dia Nah terus yang ke sepuluh Yang terakhir ini Telah bertugas di klub Yang dikeluarkan dari liga-liga Yang mengharuskan adanya tes kepemilikan Seperti disebut di atas Itu juga gak boleh Nah biar gak merepotkan Dan mengikuti prosesnya yang lebih jauh Seseorang yang ingin bertugas di klub itu Harus menandatangannya deklarasi Isinya mereka mengonfirmasi Bahwa tak termasuk ke dalam syarat-syarat Yang ada di atas tadi kak Sepuluh syarat tadi Deklarasi ini kemudian dikirimkan ke FA Yang punya waktu 14 hari Untuk mempertimbangkannya FA lalu mengirimkan persetujuannya ke klub Sebelum orang tersebut Bisa bertugas di klub Harus dicek and recheck dulu juga Ya sama FA nya Keren nih Kemudian ada juga aturan Apabila petugas klub ini diganti Mengundurkan diri Atau meninggalkan klub Ini tuh sesuatu yang menjadi wajib Bagi klub Untuk menginformasikannya Kepada si FA Dalam waktu 7 hari kerja Aliga tau kenapa 7 hari? Waktu kerja aja Karena kalau 700 Gualnya Ronaldo Lampet bisa gue lindra Capaian yang cuma bisa disebutkan oleh itu ya Tapi keluar pas sebelum pesatunya Malah di roasting Nah terus ada juga Apabila klub atau petugas Tidak mengikuti aturan Atau mengirimkan informasi palsu Mereka akan dianggap bersalah Atas pelanggaran Dan diarahkan untuk mengikuti Proses sidang disiplin FA Jadi kalaupun ada pelanggaran Langsung lah Dikeluarkan putusan FA nya Bersalah Jadi sebenernya di Inggris itu Ada tes Untuk kalau misalnya kita mau jadi Mau jadi klub Pemilik klub itu ada Ada tes khusus lah ya intinya Gak bisa asal langsung Punya duit dan Ngebeli klubnya Itu tadi bahasan kami Soal aturan kepemilikan klub di Inggris Jangan kemana-mana Tetap di Propaganda Program Sepak Bulan Untuk lain Mantap Terima kasih telah menonton